Oma, 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 Oma Jang Hae Sung adalah seorang gadis cantik berwatak keras namun ia memiliki hati yang tulus Hae Sung dan sang ibu telah 10 tahun tinggal di rumah majikan ibunya yang merupakan seorang hakim Suatu malam So Doyon putri dari majikan sang ibu menggelar pesta kembang api bersama teman-temannya Namun tak diduga kembang api tersebut malah terkena matanya Doyon Hae Sung yang kebetulan berada di tempat kejadian ia pun difitnah sebagai pelakunya Tentu saja Hae Sung mencoba membela diri dan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak bersalah Hae Sung lalu menangis dan meyakinkan sang ibu Meskipun Hae Sung memiliki keperibadian yang keras Namun ia tak pernah berniat untuk mencelakai orang lain Karena Hae Sung gak mau mengakui kesalahan dan menolak untuk meminta maaf Maka hakim Soda Esuk pun mengusir Hae Sung dan juga sang ibu dari rumahnya Bahkan Hae Sung juga sampai dikeluarkan dari sekolah secara tidak pukuh-pukuh Malamnya sang ibu datang dan membakar buku-buku serta uang pesangon yang diberikan oleh hakim Soda Esuk Sang ibu tak terima jika Hae Sung putrinya harus difitnah Dan dikeluarkan dari sekolah dengan cara yang tidak adil Sebagai seorang ibu beliau tahu betul bahwa Jang Hae Sung putrinya tidaklah bersalah Suatu hari Hae Sung mencoba membuat perhitungan dengan Sodoyon Yang telah membuat hidupnya hancur berantakan Namun di malam itu mereka tak sengaja melihat seorang pria Tengah menghabisi nyawa seorang pengemudi mobil lain Menyadari aksinya sedang dilihat oleh orang lain Maka si pelaku langsung mengejar Hae Sung dan juga Sodoyon Beruntung mereka berdua bersembunyi di tempat yang aman Sehingga si pelaku tak bisa menangkapnya Namun sebelum pergi pria bajingan itu mengancam Apabila mereka berdua berani buka mulut ke polisi Maka beliau bersumpah akan menghabisi nyawa keduanya Setelah kejadian tersebut Hae Sung selalu dihantui rasa takut yang begitu berlebihan Tak mau terus hidup dalam ketidaktenangan Maka ia dan Sodoyon sepakat untuk bersaksi di persidangan Supaya si pelaku bisa dijebloskan ke dalam penjara Sayangnya ternyata Sodoyon gak jadi masuk Dan lebih memilih untuk kabur Jelas kedatangan Hae Sung ke persidangan tersebut Membuat si pelaku yang bernama Minjungguk Seketika mengamuk dan mencekik gadis itu Esok harinya Pak Suha mengucapkan terima kasih Karena Hae Sung telah membantu menghukum si pelaku Yang telah membunuh almarhum ayahnya Namun gadis itu tak berhenti menangis Dan merasa sangat ketakutan Hae Sung sangat menyesal Karena seharusnya ia lebih baik Untuk tidak datang ke persidangan Melihat hal itu Pak Suha kemudian berjanji Kalau ia akan selalu melindungi Jang Hae Sung Seumur hidupnya Singkat cerita Sepuluh tahun kemudian Pak Suha telah tumbuh Menjadi seorang remaja tampan Yang duduk di bangku kelas 3 SMA Pak Suha sangat lihai dalam ilmu bela diri Dan yang lebih spesialnya lagi Tepat semenjak ayahnya meninggal Bocah itu menjadi memiliki kemampuan khusus Untuk membaca pikiran orang lain Hanya lewat tatapan mata saja Di sisi lain Ibu Hae Sung tengah menempelkan brosur putrinya Yang baru saja diterima bekerja Sebagai pengacara publik Meski gajinya tidak terlalu besar Namun setidaknya saat ini Hae Sung udah punya pekerjaan tetap Dan juga terjamin Namun rupanya selama ini Hae Sung selalu dihantui mimpi buruk Tentang Min Jungguk Gadis itu masih ketakutan Apabila pria bajingan itu Sampai bebas dari penjara Mengingat Hae Sung saat ini tinggal sendirian Dan mengontrak di sebuah kamar atap Ketika berangkat kerja Seorang pengacara publik yang bernama Guan Cha Selalu bersikap perhatian kepada Hae Sung Jelas pria kacamata itu memiliki rasa ketertarikan Kepada rekan kerja barunya Yang berparah super cantik tersebut Hari itu Hae Sung mendapatkan klien Seorang bocah SMA yang bernama Sung Bin Dimana bocah itu meminta pertolongan Karena ia telah difitnah Sebagai tukang buli di sekolah Namun alih-alih membantu Hae Sung malah bekerja dengan malas-malasan Sehingga membuat Sung Bin Menangis sejadi-jadinya Ketika pulang kerja Rupanya Pak Suha telah menunggu Hae Sung di luar Usai melakukan pencarian selama 10 tahun Akhirnya Pak Suha berhasil Menemukan gadis penyelamat hidupnya tersebut Namun setelah melihat raut wajah Hae Sung yang kusut Maka Pak Suha pun mengurungkan niatnya Dan memutuskan untuk menemui gadis itu Di lain hari saja Beberapa saat kemudian Pak Suha mendapati Sung Bin Yang tengah putus asa Usai Jang Hae Sung menolak membantu dirinya Gadis itu kemudian berniat Untuk mengakhiri hidup Dengan melompat ke rel kereta api Beruntung Pak Suha berlari secepat mungkin Dan berhasil Menggagalkan aksi nekat Teman sekelasnya tersebut Setelah kejadian itu Pak Suha lantas menemui Jang Hae Sung Dan menyuruh gadis itu Agar mau membuktikan Bahwa Sung Bin temannya Tidak bersalah Awalnya Hae Sung menolak Karena ia tak punya cukup bukti Pak Suha yang kesal Ia pun terpaksa membuktikan kemampuan Membaca pikirannya Kepada Jang Hae Sung Usai berpikir cukup lama Akhirnya Hae Sung membantu Sung Bin Mati-matian di persidangan Yang kebetulan jaksa penuntut umumnya Adalah So Doyon Suatu hari Hae Sung dicegat oleh Gerombolan bocah SMA Saat itu Hae Sung mencoba berlari Sekencang mungkin Untuk kabur Beruntung tiba-tiba Pak Suha datang Yang sontak membuat Para gerombolan bocah tolol itu Pergi ketakutan Esok harinya Hae Sung kembali bertemu Dengan So Doyon Dan keduanya Berdebat Perihal insiden Kembang api Sepuluh tahun lalu Hae Sung meminta Doyon Agar meminta maaf Kepada ibunya Karena So Doyon telah menuduh Hae Sung Sehingga membuat Sang ibu Diusir Dan kehilangan Pekerjaan Sepuluh tahun lalu Sementara itu Pak Suha tampak panik Saat mendapat kabar Bahwa Min Junggu Telah bebas Dari penjara Karena merasa khawatir Maka Pak Suha kemudian Memaksa Jang Hae Sung Untuk mengantarkan gadis itu Pulang ke rumah Dengan aman Namun Sebelum pulang Hae Sung meminta Pak Suha Agar berhenti Mengirimi pesan SMS Kepada dirinya Akan tetapi Pak Suha mengatakan Bahwa itu bukanlah Nomor ponselnya Melainkan Semua SMS itu Hanya perbuatan Para penipu Di perjalanan pulang Pak Suha baru sadar Bahwa mungkin Spam SMS itu Adalah perbuatannya Min Junggu Sebab Pria bajingan itu Baru saja bebas Dari penjara Alhasil Pak Suha langsung berlari Untuk memastikan Hae Sung Baik-baik saja Sayangnya Ia malah dihadang Oleh para bocah Tolol Di jalan Yang mau gak mau Pak Suha harus meladeni Para bocah yang Super Tolol itu Ketika Pak Suha Tiba di rumah Ia mendapati Hae Sung Tengah ketakutan Karena mendengar Suara ponsel Berdering Dan Iyah Ternyata Seseorang Telah masuk Kedalah rumah Hae Sung Dan meninggalkan Ponsel tersebut Pak Suha Langsung melaporkan Kejadian itu Kepihak yang berwajib Karena Ia sangat yakin Bahwa besar kemungkinan Pemilik ponsel itu Adalah Min Junggu Setelah Keadaan dipastikan Aman Tiba-tiba Pak Suha Jatuh pingsan Akibat Terlalu kelelahan Beberapa saat kemudian Pak Suha Terbangun Dan melihat Hae Sung Yang tengah Mengobati demamnya Menyadari Matatu bocah Mampu membaca Pikiran orang lain Maka Hae Sung Langsung Menutupi wajahnya Dan bilang Kalau Pak Suha Boleh menginap Di rumahnya Malam itu Pagi harinya Hae Sung Menyiapkan makanan Dengan khas ala Anak kos-kosan Setelah melihat Cara Hae Sung Membuat sarapan Ditambah lagi Dengan keadaan rumah Yang seperti Kapal pecah Maka Pak Suha Menyadari Kalau gadis itu Ternyata Sangat Amat Jorok Usai mencari Kesana Kemari Akhirnya Pak Suha Menemukan Min Jung Guk Sedang membagikan Makanan Di sebuah Acara amal Merasa penasaran Maka Pak Suha Diam-diam Ikut bergabung Dan menggunakan Nama samaran Supaya Pria itu Tidak curiga Namun Tak perlu Waktu lama Min Jung Guk Pun menyadari Kalau bocah Yang baru saja Bergabung Di acara amal itu Adalah Pak Suha Seorang bocah Dari pria Yang ia habisi Sepuluh tahun lalu Ketika Hendak pulang Pak Suha Bertemu dengan Guan Cha Yang sedang Menggendong Heesung Yang kala itu Mabuk berat Pak Suha Lantas menyuruh Guan Cha Untuk pulang saja Sebab Pak Suha Akan mengantarkan Heesung Pulang ke rumah Dengan aman Suatu malam Pak Suha Berinisiatif Untuk memperbaiki Kunci pintu rumah Heesung Yang rusak Melihat Kelakuan itu Bocah yang aneh Maka Heesung Menyuruhnya Agar pulang Dan tidak perlu Datang lagi Kesana Namun Tak lama kemudian Min Jung Guk Mengajak Pak Suha Untuk bertemu Di suatu tempat Menyadari Kemampuan Pak Suha Yang bisa membaca Pikiran orang lain Maka Min Jung Guk Mencoba memancing Emosi Pak Suha Dengan mengatakan Bahwa ia Akan menghabisi Jang Heesung Mendengar Rencana Busuk Pria itu Tentu saja Pak Suha Tak bisa Menahan diri Dan langsung Menghajar Pria Bajingan Tersebut Beberapa saat Kemudian Polisi Memberitahu Jang Heesung Kalau Pak Suha Telah ditahan Setelah Menghajar Min Jung Guk Mendengar Nama Min Jung Guk Sontak Heesung Sontak Heesung Begitu terkejut Karena ia baru Menyadari Bahwa Pak Suha Ternyata Ternyata adalah Bocah Yang pernah ia selamatkan 10 tahun lalu Dan alasan Kenapa Pak Suha Sangat peduli Kepada dirinya Karena dulu Bocah itu Pernah berjanji Untuk melindungi Heesung Seumur hidupnya Alhasil Heesung pun langsung Membebaskan Pak Suha Dengan menjadikan dirinya Sendiri Sebagai jaminan Kepada polisi Petugas Kemudian Mengantarkan mereka Berdua Untuk pulang Karena Heesung Mengaku Kepada polisi Sebagai kakaknya Pak Suha Maka Ia mau tak mau Harus tinggal berdua Dengan tubocah Untuk Sementara waktu Heesung Juga meminta maaf Karena ia sama sekali Tak bisa mengenali Pak Suha Sebab Terakhir kali mereka Bertemu Yaitu Sepuluh tahun lalu Yang mana Waktu itu Pak Suha Masih bocah Ingusan Esok harinya Pak Suha Mengajarkan beberapa Gerakan bela diri Kepada Heesung Sebab Ia takut Jika Min Jungguk Muncul dengan tiba-tiba Tak hanya itu Pak Suha Juga memasang Aplikasi pelacak ponsel Supaya Ia Bisa memantau Keberadaan Jang Heesung Dari kejauhan Hari demi hari Keduanya pun Semakin akrab Hingga Tibalah suatu malam Pak Suha Tak sengaja Mendapati Guanca Sedang Mengantarkan Heesung pulang Ya Untuk Pertama kalinya Ia merasakan Cemburu Dan tak terima Melihat Jang Heesung Didekati oleh Pria lain Esok harinya Polisi memberitahu Pak Suha Kalau Min Jungguk Telah pindah Keluar kota Kemarin Mendengar kabar tersebut Tentu saja Pak Suha Tak bisa percaya Sepenuhnya Sebab Pria Bajingan Seperti Min Jungguk Pasti telah Merencanakan Sesuatu Dan ya Ternyata Pria Bajingan itu Saat ini Tengah melamar kerja Di warteg Milik ibunya Jang Heesung Secara Diam-diam Jelas Pria itu Tampak berniat Untuk melakukan Sesuatu yang buruk Di sana Sayangnya Sang ibu Sama sekali Tidak menyadari Kalau pekerja Barunya tersebut Adalah seorang Penjahat Dan benar saja Tak lama Setelah itu Min Jungguk Lalu memberitahu Pak Suha Bahwa sesuatu Yang buruk Akan segera Terjadi Pak Suha Lantas mengadukan Ancaman itu Ke polisi Namun Sialnya Polisi tak bisa Menangkap Min Jungguk Hanya karena Ancaman sepele Semacam itu Ketika pulang Ke rumah Heesung Bercerita Kalau ia Akan pergi Nonton Dengan Guanca Mendengar Hal itu Pak Suha Seketika Mengurungkan Niatnya Untuk memberikan Boneka Beruang Kepada Jang Heesung Namun Rupanya Acara Nonton Itu Harus Batal Karena Polisi Menghubungi Heesung Dan mereka Menduduh Pak Suha Telah Mencuri Pistol Milik Petugas Saat Di kantor Tadi Alhasil Heesung Langsung Buru-buru Pulang Ke rumah Untuk Mengamankan Pak Suha Dari Para Petugas Meskipun Pada Akhirnya Kedua Petugas Itu Meminta Maaf Karena Pistolnya Telah Ketemu Di kantor Dan Ternyata Pak Suha Tidak Pernah Mencurinya Setelah Itu Heesung Diam-diam Melihat Hasil Nilai Belajar Pak Suha Di sekolah Heesung Tampak Kaget Karena Ternyata Tu Boca Sangat Jenius Dan Nilai-nilainya Luar Biasa Bagus Heesung Kemudian Menasehati Pak Suha Agar Tidak Terpancing Emosi Dengan Min Jung Guk Jang Heesung Juga Meminta Pak Suha Agar Berjanji Apapun Yang Terjadi Ia Tak Boleh Membunuh Min Jung Guk Tak Suha 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 Tidak Tidak Menyiapkan Sebila Peso Untuk Berjaga-jaga Apabila Pria Bajingan Itu Berani Muncul Di hadapan Wajahnya Lagi Suatu hari Pak Suha Lagi-lagi Dibuat Semburu Tatkala Ia Melihat Guanca Sedang Mendekati Jang Heesung Bahkan Pria Itu Relah Melepas Kacamatanya Supaya Bisa Tampil Lebih Menarik Guanca Sempat Menawari Pak Suha Untuk Ia Kenalkan Kepada Ponakan Perempuannya Yang Masih Duduk Di Bangku SMA Tentu Saja Pria Itu Berniat Mengambil Hati Pak Suha Karena Guanca Mengira Kalau Bocah Itu Adalah Keluarganya Heesung Namun Pak Suha Menolak Dan Bilang Bahwa Ia Telah Mempunyai Seorang Pacar Terlepas Dari Sikap Guanca Yang Culun Dan Juga Polos Rupanya Pria Itu Sangat Profesional Dan Juga Totalitas Dalam Melakukan Pekerjaannya Sebagai Pengacara Publik Selain Cukup Jenius Guanca Juga Selalu Bekerja Dengan Mengutamakan Hati Nuraninya Jelas Heesung Tak Bisa Menolak Ketika Seorang Pria Cerdas Dan Dewasa Seperti Guanca Mengajak Dirinya Untuk Berpacaran Di Sisi Lain Pak Suha Yang Melihat Momen Tersebut Dari Kejauhan Ia Seketika Merasa Begitu Kecewa Dan Juga Sakit Hati Hingga Bocah Itu Galau Seharian Penuh Malamnya Sang Ibu Menelpon Heesung Dan Meminta Putrinya Tersebut Agar Melupakan Balas Dendam Serta Selalu Memaafkan Kesalahan Orang Lain Tentu Saja Heesung Bingung Dan Tidak Mengerti Kenapa Sang Ibu Tiba-tiba Mengatakan Hal Seperti Itu Ya Ternyata Saat Itu Sang Ibu Tengah Diancam Oleh Min Jung Guk Beberapa Saat Kemudian Pak Suha Begitu Kaget Saat Ia Baru Mengetahui Kalau Ternyata Posisi Ponsel Min Jung Guk Sekarang Berada Di Alamat Yang Sama Dengan Warteg Ibunya Jang Heesung Suasana Semakin Buruk Tatkala Polisi Memberitahu Mereka Kalau Warteg Ibunya Heesung Telah Mengalami Kebakaran Heesung Jatuh Pingsan Ketika Mendapati Kenyataan Dimana Sang Ibu Telah Meninggal Dunia Sementara Min Jung Guk Ditetapkan Sebagai Tersangka Karena Menjadi Satu-satunya Orang Yang Berada Di TKP Meskipun Pria Itu Berpura-pura Menggendong Keluar Ibunya Heesung Di Saat Kejadian Jelas Perbuatan Min Jung Guk Tersebut Membuat Pak Suha Begitu Emosi Karena Pria Bajingan Itu Masih Juga Berperilaku Yang Sama Seperti Iblis Layaknya Sepuluh Tahun Lalu Tentu Saja Kepergian Sang Ibu Meninggalkan Luka Yang Begitu Mendalam Bagi Jang Heesung Beberapa Hari Kemudian Guanca Mendapat Tugas Untuk Menjadi Pengacaranya Min Jung Guk Heesung Lantas Meminta Guanca Agar Membuat Pria Itu Membusuk Di Dalam Penjara Alih-alih Membantu Meringankan Hukumannya Akan Tetapi Ternyata Guanca Justru Tertipu Dengan Sebuah Surat Pernyataan Min Jung Yang Mengatakan Bahwa Dirinya Tidak Bersalah Dan Ibu Heesung Meninggal Karena Beliau Punya Riwayat Masalah Jantung Alhasil Guanca Pun Menolak Semua Tuduhan Dan Membelamin Jung Gu Dengan Segala Bukti Yang Ia Miliki Tentu Perbuatan Guanca Tersebut Membuat Heesung Sangat Kecewa Hingga Jang Heesung Memutuskan Hubungan Cinta Mereka Tamao Bahkan Rela Berlutut Dan Memohon Mohon Kepada Doyon Agar Menghukumin Jung Guk Seberat Beratnya Di Persidangan Nanti Demi Keadilan Untuk Sang Ibu Heesung Juga Bersedia Meminta Maaf Perihal Kejadian Kembang Api Sepuluh Tahun Lalu Meskipun Heesung Bukanlah Pelaku Yang Sebenarnya Namun Sayangnya Bukti-bukti Dan juga Saksi Yang Dibawa Oleh Guanca Terlalu Kuat Untuk Bisa Membuktikan Kalau Min Jung Guk Tidak Bersalah Terlepas Dari Rasa Cintanya Yang Begitu Besar Kepada Heesung Guanca Tetap Profesional Dan Totalitas Dalam Melakukan Pekerjaannya Merasa Dirinya Berada Di Atas Angin Di Sidang Kedua Tersebut Maka Min Jung Guk Sangat Optimis Kalau Ia Pasti Akan Dibebaskan Oleh Hakim Di Persidangan Selanjutnya Pak Suha Kemudian Memperbaiki Dan Membereskan Segala Perabotan Rumahnya Heesung Saat Itu Ia Telah Membulatkan Niat Untuk Pergi Dari Rumah Tersebut Pak Suha Lantas Berpamitan Kepada Heesung Dimana Ia Mengatakan Bahwa Pak Suha Akan Pergi Untuk Melanjutkan Belajarnya Sebelum Berpisah Pak Suha Lalu Menangis Dan Mencium Jang Heesung Ternyata Pak Suha Telah Mengajak Min Jung Guk Untuk Bertemu Dan Berduel Sampai Mati Ketika Nyawa Min Jung Guk Sedang Terancam Tiba-tiba Heesung Muncul Dan Menghalangi Pak Suha Alhasil Perut Gadis Itu Pun Mengalami Luka Yang Sangat Serius Sementara Min Jung Guk Si pria Bajingan Itu Berhasil Kabur Beberapa Saat Kemudian Heesung Tersadar Setelah Operasinya Berjalan Lancar Guanca Mencoba Menenangkan Heesung Yang Panik Karena Semenjak Kejadian Itu Pak Suha Dinyatakan Hilang Usai Melihat Kelakuan Min Jung Sungguh Yang Sangat Baragajul Maka Guanca Merasa Bersalah Atas Pembelaan Yang Ia Lakukan Guanca Benar-benar Menyesal Karena Telah Membantumin Jungguh Bebas Saat Kasus Ibunya Heesung Pada Akhirnya Guanca Memilih Untuk Mengundurkan Diri Sebagai Pengacara Publik Karena Ia Telah Membuat Kesalahan Besar Beberapa Hari Kemudian Heesung Panik Saat Melihat Sebuah Berita Dimana Polisi Berhasil Menemukan Potongan Tangan Kiri Min Jungguh Di Sebuah Kolam Pemanjingan Ikan Polisi Kemudian Menetapkan Pak Suha Sebagai Tersangka Yang Telah Menghabisi Nyawa Min Jungguh Setelah Petugas Berhasil Mengidentifikasi Sidik Jari Pak Suha Di Sebuah Peso Yang Ada Di TKP Polisi Menduga Kemungkinan Besar Mayat Min Jungguh Telah Dipotong Dan Dibuang Di Beberapa Tempat Yang Berbeda Singkat Cerita Satu Tahun Kemudian Petugas Berhasil Menemukan Keberadaan Pak Suha Yang Kala Itu Sedang Tinggal Di Sebuah Desa Terpencil Mendengar Kabar Pak Suha Telah Ditangkap Maka He Sung Langsung Buru-buru Pergi Ke Polsek Untuk Menemui Bocah Itu Akan Tetapi He Sung Begitu Terkejut Karena Ternyata Pak Suha Sama Sekali Tidak Mengenali He Sung Usut Punya Usut Ternyata Pak Suha Telah Mengalami Hilang Ingatan Selama Satu Tahun Terakhir Bahkan Bocah Itu Tak Bisa Mengenali Siapa Namanya Sendiri Karena Pak Suha Ditetapkan Sebagai Satu-satunya Tersangka Maka Petugas Membawa Pak Suha Untuk Olah TKP Dan Tentu Saja He Sung Tak Akan Tinggal Diam Ketika Melihat Pak Suha Diperlakukan Layaknya Penjahat Sebab Ia Sangat Yakin Pak Suha Tidak Mungkin Menghabisi Minjunggu He Sung Lalu Mencoba Pernegosiasi Dengan So Doyon Yang Bertugas Sebagai Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Pak Suha Tersebut Doyon Meminta He Sung Agar Membujuk Pak Suha Supaya Mau Mengakui Tuduhan Sehingga Doyon Akan Mengajukan Tuntutan Maksimal 10 Tahun Penjara Namun Jika He Sung Menolak Maka Bocah Itu Terancam Kurungan 20 Tahun Atau Bahkan Lebih Di Tengah Posisi He Sung Yang Benar-benar Kesulitan Seketika Harapan Mulai Muncul Tatkala Guan Cha Memutuskan Untuk Membantu He Membela Pak Suha Salahannya Karena Telah Membebaskan Min Jung Guk Dulu Keduanya Sepakat Untuk Melakukan Sidang Juri Agar Persentase Kemenangan Pak Suha Sedikit Lebih Besar Alhasil He Sung pun Menolak Semua Tuduhan Dan Membela Pak Suha Habis Habisan Tak lupa Guan Cha Juga Mengerahkan Semua Kemampuan Terbaiknya Untuk Membela Boca 20 Tahun Itu Supaya Bisa Terbebas Dari Semua Tuduhan Palsu Usai Berdebat Dengan Sodoyon Sebagai Jaksa Penuntut He Sung Kemudian Membuat Hakim Dan Semua Juri Tercengang Ketika Gadis Itu Bilang Bahwa Ada Kemungkinan Min Jung Guk Masih Hidup Sebab Sampai Detik Ini Potongan Tubuh Yang Lain Belum Juga Ditemukan Tak hanya Itu Guanca Juga Mendatangkan Seorang Saksi Dengan Kasus Yang Serupa Dimana Modus Tangan Kiri Tersebut Memang Telah Sering Terjadi Dan Bukan Tidak Mungkin Min Jungguk Juga Melakukan Tipuan Yang Sama Untuk Bisa Mengelabui Para Petugas Kepolisian Sekaligus Menjebloskan Pak Suha Kedalam Penjara Sebab Boca Itu Tidak Bisa Membelah Diri Mengingat Saat Ini Pak Suha Mengalami Hilang Ingatan Total Dikarenakan Jaksa Penuntut Tak Bisa Membuktikan Bahwa Pak Suha Bersalah Maka Hakim Pun Memutuskan Untuk Membebaskan Pak Suha Setelah Itu Hesung Mengantarkan Pak Suha Pulang Ke Rumah Namun Sayangnya Pria Itu Sama Sekali Tak Ingat Sandi Pintunya Sendiri Sehingga Mereka Harus Menunggu Petugas Datang Dan Ketiduran Di Luar Esok Harinya Hesung Meninggalkan Beberapa Catatan Dimana Hesung Menyuruh Pak Suha Agar Jangan Pernah Menemui Dirinya Lagi Ternyata Secara Diam-diam Sodoyon Tengah Pergi Ke Seseorang Yang Telah Melaporkan Keberadaan Pak Suha Ke Polisi Sodoyon Semakin Curiga Kalau Ucapan Hesung Tentang Minjungguk Yang Masih Hidup Memang Masuk Akal Setelah Melihat Reaksi Ibu-ibu Si Pelapor Yang Tampak Uga Ege Dan Sangat Mencurigakan Jelas Ibu-ibu Itu Sepertinya Sedang Merahasiakan Sesuatu Dan Ya Ternyata Minjungguk Si pria Bajingan Itu Memang Benar-benar Masih hidup Setelah Kehilangan Tangan Kirinya Sementara itu Jang Hesung Dengan Tegas Menolak Untuk Kembali Berpacaran Dengan Guanca Karena Sepertinya Hesung Mulai Menyukai Paksuha Namun Meski Begitu Hesung Tetap Mengucapkan Terima Kasih Karena Guanca Telah Membantu Dirinya Membebaskan Paksuha Beberapa Saat Kemudian Paksuha Datang Dan Bertanya Kenapa Hesung Mati-matian Membela Dirinya Saat Di Persidangan Tetapi Setelah Paksuha Bebas Hesung Justru Ingin Pergi Meninggalkan Paksuha Begitu Yang Hesung Lantas Mencacimaki Pria Itu Dan Bilang Kalau Selama Ini Sosok Paksuha Sangat Berandalan Dan Sama Sekali Tidak Punya Sopan Santun Kepada Hesung Satu-satunya Alasan Kenapa Ia Mau Membela Paksuha Karena Hesung Punya Dendam Pribadi Kepada Minjung Guk Dan Ingin Pria Bajingan Itu Segera Ditangkap Tentu Saja Semua Ucapan Tersebut Paksuha Harus Terus-terusan Terlibat Dalam Masalah Dengan Minjung Guk Hanya Karena Ingin Melindungi Jang Hesung Akan Tetapi Ketika Pulang Kerumah Perasaan Hesung Menjadi Takaruan Tak peduli Seberapa Kuat Hesung Meyakinkan Dirinya Sendiri Ia Tetap Merasa Tatega Karena Telah Meninggalkan Pak Suha Sendirian Dengan Keadaan Ingatan Bocah Itu Yang Masih Linglung Alhasil Hesung Pun Memutuskan Untuk Kembali Dan Menjemput Pak Suha Yang Kala Itu Sedang Duduk Kedinginan Di Tengah Guyuran Hujan Lebat Hesung Lalu Membawa Pak Suha Ke Rumah Ia Mengatakan Kalau Pak Suha Boleh Tinggal Disana Hingga Ingatannya Pulih Ya Usut Punya Usut Dibalik Sikapnya Yang Kasar Rupanya Hesung Merasa Deg-deg Ser Dan Berusaha Menyembunyikan Rasa Sukanya Kepada Bocah Itu Demi Menyingkirkan Perasaannya Yang Gak Masuk Akal Itu Hesung Selalu Memilih Untuk Menghindar Dari Pak Suha Pertama Pertama Hesung Membuat Catatan Beberapa Hal Yang Harus Pak Suha Lakukan Agar Ingatannya Segera Pulih Setelah Itu Pak Suha Menemui Guanca Untuk Mengucapkan Terima Kasih Karena Guanca Bersedia Menjadi Pengacaranya Namun Guanca Menolak Untuk Dibayar Dengan Uang Pria Itu Hanya Meminta Pak Suha Agar Secepat Mungkin Pergi Dari Rumahnya Jang Hesung Suatu Malam Pak Suha Mendapati Hesung Tengah Ketiduran Di Luar Dengan Keadaan Mabuk Berat Ketika Pak Suha Akan Membawa Hesung Masuk Kedalam Rumah Ia Tak Sengaja Melihat Bekas Luka Di Perut Jang Hesung Esok Harinya Pak Suha Menanyakan Bekas Luka Itu Namun Gadis Itu Menjelaskan Kalau Bekas Itu Adalah Bekas Operasi Usus Buntu Tentu Saja Hesung Berbohong Karena Sebenarnya Ia Mendapatkan Bekas Luka Itu Akibat Menghalangi Pak Suha Ketika Akan Menghabisi Min Jung Satu Tahun Lalu Beberapa Hari Kemudian Polisi Mendapati Ibu Pelapor Telah Meninggal Akibat Mengalami Kecelakaan Melihat Ada Beberapa Yang Janggal Sodoyon Sangat Yakin Kalau Semua Itu Adalah Perbuatannya Min Jung Guk Dengan Cepat Sodoyon Meminta Petugas Kepolisian Untuk Segera Mencari Min Jung Guk Dan Memasukkan Nama Pria Itu Sebagai Buron Suatu Hari Ingatan Pak Suha Tiba-tiba Kembali Pulih Sepenuhnya Ya Ternyata Di malam Kejadian Itu Pak Suha Menolak Untuk Menghabisi Min Jung Hingga Di perjalanan Pak Suha Mengalami Kecelakaan Yang Membuat Ingatannya Menjadi Hilang Total Tak Percaya Dengan Semua Kenyataan Yang Telah Ia Lakukan Maka Pak Suha Pun Jatuh Pingsan Di jalan Tak Lama Setelah Itu Pak Suha Melihat Jang Hesung Yang Tampak Bahagia Karena Min Jung Kuk Ternyata Masih Hidup Dan Itu Artinya Pak Suha Ternyata Menepati Janjinya Untuk Tidak Menghabisi Min Jung Kuk Pak Suha Lantas Memeluk Hesung Dari Belakang Sambil Menangis Ia Meminta Maaf Karena Telah Membuat Nyawa Hesung Berada Dalam Bahaya Di perjalanan pulang Hesung Tetap Menyuruh Pak Suha Agar Pergi Jika Ingatannya Nanti Udah Kembali Puli Tentu Saja Hal Itu Membuat Pak Suha Mengurungkan Niat Untuk Memberitahu Kalau Sebenarnya Ingatan Dan Juga Kemampuan Membaca Pikirannya Telah Kembali Puli Sebab Jika Pak Suha Berkata Jujur Maka Hesung Pasti Akan Menyuruh Dirinya Untuk Pergi Sejauh Mungkin Melihat Sikap Pak Suha Yang Tampak Santai Dan Udah Nggak Hulang Hulang Lagi Jelas Hesung Sempat Menduga Duga Kalau Ingatan Tuh Boca Udah Sembuh Akan Tetapi Pak Suha Mengatakan Bahwa Dirinya Masih Belum Bisa Mengingat Semuanya Suatu Hari Min Jung Berhasil Tertangkap Rekaman CCTV Di Sebuah Telepon Umum Yang Tak Jauh Dari Rumahnya Jang Hesung Tentu Saja Polisi Akan Melakukan Pecarian Serta Meminta Pak Suha Dan Juga Hesung Agar Lebih Berhati-hati Usai Menyandari Min Jungguk Berkeliaran Di Sekitar Sana Maka Pak Suha Mengemasi Semua Barang-barang Karena Rumah Hesung Sangat Berbahaya Pak Suha Kemudian Sebab Itu Adalah Satu-satunya Tempat Yang Aman Dari Jangkauan Min Jungguk Namun Setelah Melihat Sikap Pak Suha Yang Mencurigakan Maka Hesung Pun Bertanya Apakah Ingatan Pak Suha Telah Kembali Puli Suha Hesung Tetapi Lagi-lagi Bocah Itu Berbohong Dan Mengatakan Kalau Ingatannya Belum Puli Jelas Hesung Pun Percaya Karena Jang Hesung Sangat Yakin Pak Suha Tidak Mungkin Berbohong Kepada Dirinya Tatega Terus Menerus Membohongi Hesung Pada Akhirnya Pak Suha Pun Mengakui Bahwa Seluruh Ingatan Dan Juga Kemampuan Membaca Pikirannya Telah Kembali Pulih Tentu Saja Mendengar Kejujuran Pak Suha Tersebut Hesung Seketika Marah Karena Pak Suha Telah Membohongi Dirinya Selama Ini Selain Itu Ia Sebenarnya Hesung Juga Menyukai Pak Suha Usai Kejadian Itu Hesung Selalu Berusaha Untuk Menjauhi Pak Suha Tentu Saja Hesung Ingin Menjaga Jarak Supaya Ia Bisa Melupakan Perasaan Sukanya Kepada Bocah Itu Namun Antah Seberapa Keras Hesung Menjauh Pada Akhirnya Gadis Itu Tetap Merasa Enggak Tega Jika Ia Harus Terus Terusan Mencampak Pak Suha Untuk Berpacaran Saja Beberapa Saat Kemudian Polisi Memberitahu Mereka Berdua Kalau Guanca Semalam Telah Diserang Oleh Min Jung Pak Suha Lantas Menemui Guanca Untuk Menanyakan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Usut Punya Usut Guanca Telah Mengetahui Alasan Kenapa Min Jung Menghabisi Ayah Pak Suha Sepuluh Tahun Lalu Namun Guanca Ingin Merahasiakan Hal Itu Dari Hesung Sebab Guanca Merasa Jang Hesung Akan Lebih Baik Jika Tidak Mengetahuinya Saja Guanca Juga Mengatakan Bahwa Ia Telah Menyembunyikan Surat Yang Dikirim Oleh Min Jung Guk Untuk Jang Hesung Dimana Dalam Surat Itu Min Jung Guk Memaparkan Fakta Tentang Penyebab Ia Menghabisi Ayah Pak Suha Pak Suha Yang Tak Mengerti Kenapa Guanca Membantu Dirinya Ia Lantas Pertanya Tentang Maksud Dan Tujuan Guanca Yang Sebenarnya Mendengar Pertanyaan Tersebut Guanca Lalu Menggampar Wajah Pak Suha Pria Itu Mengatakan Hesung Guanca Juga Sama Sekali Tak Habis Pikir Kenapa Hesung Bisa Menyukai Bocah Ingusan Seperti Pak Suha Dan Mencampakan Guanca Suatu Malam Pak Suha Kembali Bermimpi Buruk Tentang Jang Hesung Tentu Saja Ia Langsung Memeluk Hesung Erat Erat Karena Takut Mimpi Mengerikan Itu Menjadi Kenyataan Esok Harinya Pak Suha Mencairkan Sejumlah Uang Untuk Membelikan Cincin Yang Rencananya Akan Ia Berikan Kepada Jang Hesung Namun Pak Suha Tampak Kaget Saat Guanca Mengatakan Kalau Ia Baru Saja Memberitahu Hesung Tentang Masalah Almarhum Ayah Pak Suha Dengan Min Jung Guk Di Masa Lalu Guanca Meminta Maaf Karena Ia Terpaksa Bercerita Setelah Hesung Terus Memaksanya Keadaan Semakin Memburuk Tatkala Pak Suha Mendapat Kabar Dari Min Jung Guk Kalau Pria Banjingan Itu Telah Menyekap Jang Hesung Di Sebuah Gedung Min Jung Guk Menyuruh Pak Suha Datang Seorang Diri Jika Pak Suha Jika Pak Suha Inginnya Wajang Hesung Selamat Sambil Menangis Pak Suha Lantas Meminta Bantuan Kepada Guanca Untuk Memanggil Polisi Ke Sebuah Gedung Sebab Min Jung Guk Telah Menyakap Hesung Di Sana Mendengar Kabar Tersebut Guanca Pun Menyuruh Pak Suha Agar Tidak Bertindak Gegabah Karena Selain Akan Membahayakan Diri Sendiri Nyawa Jang Hesung Juga Jadi Taruhannya Ya Setibanya Di Atas Gedung Min Jung Guk Langsung Memberitahu Pak Suha Kalau Ia Baru Saja Menghabisi Jang Hesung Pria Itu Menyuruh Pak Suha Untuk Menghabisi Min Jung Saat Itu Juga Namun Beruntung Para petugas Dan juga Guan Lanca Datang Menyelamatkan Hesung Serta Mengepung Min Jung Guk Usai Dirinya Terpojok Min Jung Guk Kemudian Menangis Dan Terkuaklah Fakta Kenapa Ia Menghabisi Ayahnya Pak Suha Sepuluh Tahun Lalu Dulu Istrinya Min Jung Guk Menderita Sakit Serius Setelah Berbulan-bulan Banting Tulang Cari Uang Akhirnya Min Jung Guk Menyuruh Sang Dokter Untuk Segera Melakukan Transplantasi Untuk Ibunya Pak Suha Dan Tepat Setelah Itu Istri Min Jung Guk Pun Meninggal Dunia Min Jung Guk Lalu Mengamuk Kehilangan Istri Tercinta Membuat Min Jung Guk Putus Asa Dan Bersumpah Akan Membalas Dendam Kepada Ayahnya Pak Suha Merasa Dirinya Udah Tak Punya Harapan Hidup Min Jung Guk Lalu Berniat Melompat Dari Atas Gedung Dengan Membawa Pak Suha Akan Tetapi Beruntungnya Petugas Dengan Sigap Menyelamatkan Mereka Berdua Di bawah Setelah Kejadian Itu Min Jung Guk Akhirnya Difonis Hukuman Seumur Hidup Untuk Mempertanggungjawabkan Semua Perbuatannya Sementara Pak Suha Berhasil Lolos Tes Akademi Kepolisian Tentu Saja Alasan Ia Mau Menjadi Polisi Karena Pak Suha Ingin Selalu Melindungi Jang Hesung Selama Lamanya Dan Film Pun Selesai Tentu